Intro Misa 2 hari dirawat di rumah sakit, seorang wanita korban penganiayaan suaminya terpaksa dirawat di rumah kos karena ketiadaan biaya pengobatan. Informasi tersebut kami rangkum dalam seputar kriminal berikut ini. Meski mengalami luka penganiayaan senjata tajam, perempuan warga Kampung Rawa, Jawa Baru, Jakarta Pusat ini terpaksa dirawat di kamar kosnya karena ketiadaan biaya. Korban dianiaya mantan suaminya Jumat lalu hingga dilarikan ke rumah sakit dan dirawat 2 hari. Korban dan pelaku diketahui sudah bercerai setahun lalu karena pelaku kerap menganiaya korban hingga patah tulang. Komplotan begal bermotor beraksi dengan merampas motor korban di parkiran Pusat Jajan Mewah di Kota Tangerang, Banten. Saat beraksi para pelaku mengancam korban dengan pistol. Pengemudi ojek online yang memergoki aksi begal juga diancam para pelaku. Seorang lansia di Jalan Kalisari Pasar Rebo, Jakarta Timur dianiaya sekumpulan remaja bersepeda motor diduga gangster. Korban yang baru pulang dari ronda malam mengalami luka sambutan senjata tajam di punggung. Korban pun telah melapor ke kepolisian. Tim Liputan Enyus melaporkan.